Intro Inilah Basuki Cahaya Purnama alias AHOK Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu tampaknya mulai merasakan akibat dari tindak tanduknya Dari berbagai kegiatan kampanye AHOK didemo dan ditolak masyarakat Kan lucu kalau gubernur kemana aja terus didemo terus disambit Dia disambitin tuh karena jahat Rakyat kesel Jahat atau tidak jahat dapat dipandang subjektif Namun bila mengingat banyak hal yang terjadi di ibu kota Pendapat lius belum tentu subjektif Contohnya saat ratusan ribu umat Islam mendemo AHOK Karena melukai hati muslimin dan muslimat Jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu Gak bisa pilih saya Yang kan dibohongin pakai surat termai jahat 51 macam-macam gitu Agama di beda, Al-Quran di lintas Hari ini gelar perkara terkait dugaan penghinaan Al-Quran dilakukan Sejumlah ahli sudah dihadirkan aparat polisi Namun gelagat upaya untuk menyelamatkan AHOK dari lubang pidana begitu terasa Padahal bila saja semua elemen bangsa ini bekerja berdasarkan fusi masing-masing Polisi dinilai tidak akan menemui kesulitan berarti Karena Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan fatwanya Dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran Dan atau menghina ulama Lantas bagaimanakah nasib AHOK selanjutnya? Mari kita tunggu bersama Tim Liputan MNC Media melaporkan